Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video ini kita main dulu di server 1ku teman-teman Dan dimana kita akan bermain di arena melawan ninja baru Code Yang beberapa waktu lalu aku belum sempat nyoba Dan sekarang kita akan coba melawan Code di arena Memang disini aku belum dapet Dan gak tau nanti teman-teman Kayaknya aku gak bisa gacha sih Code sih Tapi gak apa-apa lah ya Mau gimana lagi orang goldnya aja belum siap untuk gacha gitu Nah disini sebelumnya aku tuh sedikit keinget komen dari Aljeta Beberapa hari lalu, 3 hari lalu teman-teman Dia itu ngomong kalau dia ini udah gak top up selama 1 bulan ini cuy Tapi memang gak ada yang berbeda dari 2 akunnya dia Masih sama-sama di top 10 server 1 cuy Aljeta Pezingze Oh iya sebelum kita lanjut Aku ingatkan sekali lagi buat kalian yang pernah nonton video kali ini Itu belum claim ninja income Jadi kalian claim dulu ninja income Baru lanjut nonton videoku cuy Mungkin ini video kalian tonton 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan bahkan Itu kayaknya masih ada ninja income Dan jangan lupa sampai claim ninja income Nah untuk bulan sekarang ninja income ini udah sampai di hari ke 20 Jadi buat yang belum claim silahkan claim Nah misalkan ada pertanyaan-pertanyaan Bang kalau lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari itu gimana bang? Nah setauku baca komen-komen kalian Aku lihat di grup juga gitu Kalau masih lewat 1 hari Itu kayaknya gak apa-apa Untuk income yang sebelumnya Yang amado ya teman-teman Kalau yang income bulan Februari 2023 Ini aku gak tau pasti teman-teman Apakah sama kayak bulan kemarin atau gak Kita berharap sih Kalau memang masih ada jeda 1 hari Atau kelewat 1 hari Kayaknya ya Kita semua harap Masih bisa Tapi kayak gitulah Terus lagian gini ya guys ya Kalian kan mungkin main tiap hari gitu Tapi kalau masih ada yang kelewat Itu ceritanya kayak mana cuy Itu kalau memang Yang main tiap hari ya cuy Tapi kalau gak main tiap hari ya Mungkin lupa Sibuk dengan kerjaan Relief dan segala macem Nah itu wajar sih Belum ada yang bisa Mengejar Aljeta Biarpun dia berhenti top up Selama 1 bulan cuy Gila memang orang itu ya guys ya Kalau kita lihat dari CP nya Memang Belum ada perbedaan yang cukup signifikan Sebenarnya dari Aljeta Tapi lagi-lagi ya guys ya Memang Aljeta ini Overpower sih asli Gak tau lagi kenapa nih ya Kayak ginilah ya Naruto bygone Plus 5 Atsu-suti plus 5 Yang zingze pun juga begitu guys ya Levelnya bayangkan aja 76 loh Cepet banget anjir 2 biji KDS ya Alias 12 12 kakasih double seringan Plus memusikinya Plus 5 juga Kayak begini Gak tau Kemarin beberapa waktu lalu Dia Pernah ngomong sama aku langsung Kalau dia ini pengen Ngejual akunnya Yang zingze ya Yang top 6 itu Tapi Kalau kulihat Memang harganya itu Cukup tinggi Kenapa tinggi? Karena Email yang digunakan zingze ini Lebih mahal ya Daripada Akun game Ninja Heroes nya Kayak gitu Dia ngomongnya kayak gitu sih Ya untuk nominalnya Kayaknya lebih dari Seribu dolar lah Kalian hitung sendiri ya Lebih dari Seribu dolar itu berapa lah Seribu dolar aja dah Berapa gitu Oke itu Teman-teman Kita langsung aja Sokas di arena Sebelumnya Sebelumnya Si aku udah Coba ngetes Dan ketemu Yang Yang punya Ini ya Code Yang punya code Sebentar Sebentar Kita coba Lihat disini Dulu dah Pak Anduts ya Pak Anduts Anjay Namanya Pak Anduts Pak Anduts Ini kayaknya dia punya Si code guys ya Kita coba Lawan lagi lah Dia Dia beneran punya Si code gak sih Aku pengen Lihat dia sih Pengen lihat Oh gak ada men Salah kita Gak apa lah Kita coba lah Oke Ini lawan Pakai Naruto bygone Kakak Sidabu Saringan Plus Plus Buruto Karma Mantap Nice Tembom Kopsil Tembom lagi Kopsil Seret Aku pengen buat ini ya guys ya Pengen buat Workshop lagi Tentang RR Yang part kedua Kalau Yang part pertama Itu Kita Sedikit Belajar tentang Dasar-dasar RR Bagaimana cara Menentukan Menyusun Syarat Intinya Yang basic Basic lah Dan yang part kedua Nanti aku bakal Sedikit bahas Lebih detail lagi sih Bagaimana cara Memaksimalkan RR Bagaimana cara Menghitung RR Apakah Skill-skill Yang tipenya Kayak Gate itu Memang bener Bisa Mempertebal RR Dan segala macem Dan memang Berapa sih Kenapa sih Sorry Kenapa kau sih RR Ini Di era New era Ini Itu Terasa Lebih Empuk Gitu loh Nah Nanti kita akan bahas ya Tapi entah itu Nanti bakal aku Buat kapan ya Aku harap sih Secepatnya Teman-teman Kita tunggu aja Nanti ya Oke Ini kita coba lagi nih Nah Ini ada Code Beneran nih Kalian ada Code nih Langsung Oke Rilis Tembon Cops Shield Sploding Clay Shadow Cepret Tadi masih kalah Ini lawan Dia Cui Coba nih Apakah Kita bisa Menang Ya Kasih Koji Easy Gak Easy Sama Skart Juga Itu Cui Cops Shield Oh Ya Btw Kalau Memang Ada Noise Itu Di Luar Rumah Memang Lagi Hujan Ya Gitu Skill Skill Ini Apa Namanya Laser Trat Sploding Clay Dikentutin Doang Oh Itu Wih Gila Light Implit Hampir Meninggal Bro Sekarat Gaming Wow Ini dia Guys Ya Oke Dia Pakai Gede Waduh Harap Cemas Ini Cui Kalau Dia Pakai Gede Oke Ini Dia Cret Gila Men Sayangnya Itu Kena Apa Namanya Isikiku Yang Sekarat Coba Gak Sekarat Gila Keren Banget Sikodu Cui Pengen Gacha Tapi Kok Gold Nya Belum Siap Menang Juga Kita Ngeri Gaming Lanjut Lagi Kita Melawan Siapa Nih Money Kita Coba Melawan Money Amor Choji Oke Si Yang Baygon Aja Kita Coba Baygon Dulu Cui Oke Sama Sama Baygon Oke Baygon Rine Sasuke Plus Ada SPM Dari Segi Quality Kita Menang Cui Cuman Gak Tau Nih Cui Dari Segi Buil Dia Lebih Open Waduh Beneran Aduh Beneran Guys Oke Slot Skill Itu Menentukan Juga Dia Di Bertandingan Cui Semakin Banyak Skill Semakin Dia Punya Chance Lebih Banyak Dia Nyerang Memang Itulah Manfaatnya Kalian Unlock Skill Kelima Di VIP Tiga Aku Sangat Tidak Menyarankan Buat Kalian Yang Ngebuka Skill Kelima Itu Dengan Cara Menggunakan Cara Yang Tidak Semestinya Ya Cui Bisa Jadi Kena Band Takutnya Kayak Gitu Jadi Sedikit Mengantisipasi Lanjut Lagi Kita Ke Imore Takutnya Kayak Gitu Jujur Aja Dulu Aku Pernah Ya Cui Jaman NHR Lama 2016 17 An Gitu Aku Pernah Buka Jasa Unlock Skill Kelima Cui Cuman Waktu Itu Memang Aman Aman Aja Tapi Kalau Sekarang Di Era New Era Ini Kayaknya Nggak Nggak Seaman Dulu Masih Aja Nggak Aman Oke Silap Kalah Kita Cui Gila Si Tinta Sarada Sama S.P.M Waduh Kalah Meta Kalah Time Bomb Mau Si Karma Cui Gila Siapa Tadi Gila Ishiki Dibuat Mainan Doang Sama Sarada Cui Gila 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 Kalah Juga Sama Sarada Gila Sarada Emang Terbaik Waifu Terbaik Waifu Tergege Seluruh Bumi Anjir Oke Gate of Reference Open Trat Mantap Exploding Clay Waduh Ini Kalah Lagi Cui Gak Tau Lah Jedar Oke Dot Comback Kanan Collective Light Wave Oke Lagi Apakah Kita Bisa Meng Goback Jedar Tolonglah Comeback Nah Epic Comeback Gak Tuh Anjay Gaming Lanjut Masih Bisa Attack Kita Cui Mobius Mobius Namanya Oke Morbius Morbius Itu Apa Yang Pernah Denger Oke Ini Kita Ketemu Levelnya Cukup Tinggi Cuman Ninjanya Basic SS Semua Cui Ini Kayaknya Jangan Meremehkan Yang Begini Begini Ini Oke Dinjak Dinjak Oke Untung Aja Dia Mukul Aduh Ini Dia Di Ulti Bangke Gantian Anjay Copsil Exploding Clay Gate Of Reference Open Time Bomb Copsil Waduh Meninggal Efek Gate Ya Copsil Exploding Clay Gate Of Reference Open Oke Nice Skillnya Itu Sumpah Mengganggu Sebenernya Pengen Gacha Tapi Gok Goldnya Itu Sayang Banget Digacain Summon Yang Dimanya Nanggung Gitu Kecuali Kalau Memang 10.000 Udah Nggak Ada Ninja Yang Di Incar Lagi Ini Oke Boleh Tapi Kalau Masih Ada Ninja Yang Kita Incar Dan Goldnya Kurang Dikit Setengah Lebih Bukan Sepert Lebih Kayaknya Kok Nggak Enak Kalau Kita Gacha Tapi Belum Dapat Ninja WD Masih Masih Kalah G G G Game Ya Mobius Levelnya Tinggi Padahal Basicnya SS Ninja Oke Banget Itu Waduh Ini Parah KDS Kena Buff Tapi Yang V1 Kaguya Kena Buff V2 Nato Bygon 2x Kena Buff Gila Nggak Ceret Waduh Ngeri Kalah Kita Nice Biasalah Kalau Kalau Apa Namanya Ketemunya Sama Yang Level Tinggi Level Tinggi Punya 5 Slot Skill Levelnya Yang Tidak Tinggi Banget Si Kepaut Cuman 12 Doang Tapi Slot Skill Menentukan Banget Si Oke Aku Salah Gacha Di Waktu Itu Kinshiki Terlalu Menggebu Soalnya Cuy Coba Tahan Lanjut Di KDS Setelah Kinshiki Apa Pokoknya Setelah Kinshiki Keluar Triple S Gearbox Di Gacha Dan Itu Aku Bener Bener Nyesel Itu Aku Gacha Sebelum Persis Gila Oke Satu Kali Lagi Ayo JP 13 Let's Go Ayo JP 13 Dung Anjay Ayo Ayo JP Ayo Kopsil Tembom Oke Waduh Dia ada SPM Burkam Kinshiki Ya Dar Pakun Waduh Kena Kena Kentut Bukan Kentut Ya Kena Serepet Cipakun Anjay Dot Combo Cannon Dan Meninggal Anjay Kopsil Exploding Clay Tembom Oke Untungnya Ada Tembom Satu Sedikit Bermanfaat Langsung Cedar Oke Disrupt Waduh Meninggal Lagi Anjay Asli GG Ini Anjay Levelnya Kecil Kecil Ya Bukan Kecil Sorry Di Sengah Comeback Gak Mungkin Banget Dari Segi Quality Kalah Otomatis Dari Segi Level Kalah Dari Segi Damage Otomatis Kalah Juga Apalagi Ter Counter Juga Dan Anjay 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 Tembus Di Top Berapa Nih 290 Mantap Laya Oke Teman Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Sudia Sedikit Update Di Saper 1 Sekarang Kita Tidak Sengaja Dan Cuman Pengen Ngasih Tahu Juga Untuk Ninja Incom Jangan Sampai Lupa Oke Mungkin Segitu Aja Video Terima Kasih Buat Yang Nonton Seles Video Dan Mantap Jiwa Siap Sampai Sampai Sampai